Ada gak sih bisnis yang gak ada modal? Halo semua millennial, kembali lagi bersama gue Rija Putra Pada kali ini gue bakal bahas nih, karena banyak banget nih Sampai sekarang yang nge-DM gue seperti ini Kok gue pengen mulai bisnis, tapi gue gak punya modal? Gimana caranya ya? Nah ingat teman-teman ya, mau bicara bisnis, mau bicara investasi, bahkan mau bicara nonton Semua itu butuh modal, setuju ya? Yang ada adalah modal yang sekecil mungkin Ya mungkin kalian saat ini punya modal yang mungkin relatif masih sedikit Tapi kalian pengen mulai bisnis nih Ya tentu kita kalau bicara bisnis yang paling mudah adalah bisnis online Dan kalau kalian nanya, ada gak sih bisnis yang bisa dibilang modelnya terjantau? Ada teman-teman, kalau kita bicara bisnis online, gue bedakan di 3 level Ya pertama itu kita menjadi seorang dropshipper, reseller, distributor, ya segala satu lagi Namanya brand owner Tapi tentu ini modalnya sangat-sangat besar ya teman-teman Nah jadi gue bisa bahas dulu dari posisi level 1 Yaitu adalah kalau teman-teman ingin mulai bisnis, tapi teman-teman bisa bilang modalnya terbatas Teman-teman bisa jadi dropshipper lebih dahulu Karena kenapa? Bicara bisnis dropshipper, teman-teman gak harus top produk Dan mungkin teman-teman gak perlu ngurus pengiriman Ya, atau gak mungkin pengiriman Semua itu mungkin sebagian besar dropshipper Mungkin seperti gue di masyarakat community Itu semua kita yang bantu kirim dari pusat Teman-teman hanya fokus jualan aja Tapi pastikan teman-teman kalau kita mau join Sebuah bisnis yang melakukan sistem dropshipper Pastikan ya, pastikan pertama Produknya itu anti perang harga Karena kenapa? Sekarang itu dropshipper dimana-mana Banyak bisnis dropshipper dimana-mana Yang menurunkan, lo bisa jualan untuk gue Dan bisa dibilang, kena perang harga udah pasti Lata-lata tuh pasti kena perang harga Jadi ujung-ujungan teman-teman gak bakal laku jualannya Atau kalau pun laku, untungnya hanya tipis Dan lo gak bakal bertahan lama Jadi pastikan teman-teman cari dulu Produk yang memang anti perang harga Dimana dari suppliernya biasa jaga harga Dan pastikan juga produknya winning Winning itu apa? Pasti laris teman-teman Simpel cara cari produk yang laris Cek aja di marketplace Jadi kalau supplier itu menawarkan produk apa Untuk di dropshipkan Teman-teman mungkin bisa cek dulu Di marketplace apakah produk itu rame Kedua, apakah di marketplace produk itu perang harga Brand tersebut Kalau tidak, ya teman-teman bisa jual di situ Kedua, pastikan kalau teman-teman kita bicara dropship nih Kan udah enak ya, modalnya terjangkau Tapi kalau kita jangan hanya bicara produk doang teman-teman Semua orang mungkin lihat produknya bagus Tapi hanya sedikit yang bisa jualan Kenapa? Karena hanya sedikit yang bisa belajar Namanya strategi digital marketing Ya pastikan teman-teman harus miliki dulu skill ini Strategi digital marketing Contohnya seperti apa? Ya kita bicara konten Kan kita harus buat konten Tapi kalau teman-teman nih Sebagian besar juga ada dropship Kayak contoh di gue, masker community Kita tuh sediain semua konten promosinya Karena konten kan mesti dibuat Ya kalau teman-teman join dropship Yang dimana produknya itu teman-teman mesti desain sendiri Photoshoot sendiri Ya teman-teman pasti capek Nah kalau kita cari bisnis dropship Ya suppliernya biasanya udah sediain konten promosi Udah sediain simulasi penjualan Teman-teman tinggal eksen jualan aja Ya belajar strategi digital marketing Bisa dari Instagram Bisa dari TikTok Bisa dari marketplace Teman-teman masih belajar dulu fondasi-fondasinya Dan pastikan teman-teman Jika teman-teman pengen cepat sukses di bisnis online Teman-teman saran gue Belajar beriklan Karena mau bicara bisnis apapun Semua sama teman-teman Kita bicara namanya database Semakin besar database yang kita dapat Semakin besar penjualan kita Posisi teman-teman yang saat ini lagi jualan Dan mungkin lagi start Mungkin kontak teman-teman Database teman-teman Itu hanya sedikit Mungkin di bawah seribu Ya mungkin masih nol Mungkin masih puluhan Bahkan ratusan Tapi biasanya teman-teman ya Kalau teman-teman udah punya kontak deh Minimal seratus Harusnya Teman-teman tuh udah punya 20 customer Kalau teman-teman udah punya 10 ribu kontak Udah pasti teman-teman kebelajaran ordernya setiap hari Tanpa lipun Jadi kalau kita bicara bisnis online Kita bicara database Gimana cara dapetnya database Ya simpel teman-teman Kalau mau cepat Belajarin iklan Iklan butuh modal gak? Butuh modal Tapi modalnya juga minim teman-teman Karena teman-teman bisa mulai iklan Yang kita bicara petromat Paling cuma 100 ribu Bahkan ada yang 50 ribu Dan sekarang juga ada Namanya Facebook Ads Instagram Ads TikTok Ads Google Ads Dan teman-teman bisa mulai juga Dengan budget 50 ribu 100 ribu per hari Sambil teman-teman belajar skillnya Ya karena kalau kita bicara iklan Juga harus belajar namanya Skill digital marketing Untuk iklan Dan menurut gue ini Lebih enak ya teman-teman ya Kalau teman-teman udah ngasih skill ini Ya teman-teman punya modal 100 ribu per hari Dan teman-teman dapetin profit produk 200 ribu 300 ribu per harinya Yaudah Kontaknya ini dapet Diputar untuk iklan Ya semakin besar Iklan yang teman-teman investasikan Dan iklan itu memang berjalan dengan optimal Percaya deh teman-teman Banyak kok teman-teman gue Tim-tim gue sendiri Ya mereka mau iklan Dari modal yang ibaratnya Di 21 juta rupiah Dan mereka bisa punya Onset ratusan juta Kenapa? Karena belajar iklan Dan kalau teman-teman bilang Wah kok semuanya butuh uang ya Ya sekali lagi teman-teman Ya nongkrong aja butuh uang Malah sekarang Banyak banget yang orang-orang Yang pingin duit cepat teman-teman Ya Pingin duit cepat Tapi gak mau kerja Ujung-ujungnya akhirnya Lagi sendiri juga Ya investasi dimana? Investasi sampai ke money game teman-teman Ya ini lagi banyak kejadian teman-teman Dimana Sekarang itu banyak money game Dijanjiin tiap bulan itu dapet 30% 50% Bahkan dua yang lipat Yang ujung-ujungnya Orangnya Atau gak perusahaan yang menghilang Ya Mendingan kita investasi Untuk bisnis kita sendiri Investasi untuk diri kita sendiri teman-teman Yang udah pasti-pastinya aja Ya Gak Kita bicara Ngarapin dari sebuah investasi Yang gak jelas teman-teman Dan pastikan teman-teman Kalau teman-teman pengen semangat Mulai bisnis Carilah sebuah komunitas Ya komunitas yang saling support satu sama lain Karena kalau kita bicara bisnis Pasti kita butuh namanya penyemangat Kita butuh circle Dan kita cari Atau gak memiliki namanya mentor praktisi Yang bener-bener ngerti Atau gak Jago jualan Dan jago ngiklan Ingat sekali lagi ya teman-teman ya Penghasilan dari bisnis Itu kita yang kendalikan Investasi bukan kita yang kendalikan Seberapa besar Dan cepat kita mengangkat 20 uang Informasi Strategi dan cara Itu akan menentukan Seberapa besar Omset dan penghasilan Yang teman-teman bisa dapet Di bisnis kalian Dan pesan gue Bawah teman-teman yang Saat ini pengen mulai bisnis Tapi takut kehilangan uang Takut gagal Ingat teman-teman Jangan takut gak punya uang Takutlah kalau teman-teman Kehilangan keberanian Untuk menghasilkan uang Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Dan tetap rotok Berani dan motok